Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin bertemu kembali dengan saya Ratna Harianingsih di channel Ngaji Bareng 04 Kali ini yang akan kita urai adalah Tajwid pada Surah Ali Imran ayat 96 Jangan lupa disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar Tajwid Dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udhu billahi minash shaytanir wajim Bismillahirrahmanirrahim Di sini ada hukum gunnah musyadadah karena ada nun yang bertajdid Cara membacanya adalah dengung Tahan bunyi an-nya kurang lebih dua harokat sampai ada getaran ke hidung Inna awwala Awwala Ada wawu tajdid Tapi sebelumnya harokatnya bukan tanwin Dan bukan juga huruf nun sukun Maka wawu ini tidak perlu ditahan kayak idgam bigunnah Karena bukan idgam bigunnah Melainkan ini cukup pakai naber Dinaikan intonasinya sedikit Berikutnya di sini ada hukum Ada huruf lin Karena ada yak sukun yang didahului baris fathah Maka cara bacanya cukup kita lembutkan atau kita lunakan Di sini ada hukum idgam bigunnah naqis Atau idgam bigunnah aja ya Karena ada tanwin kasrah bertemu dengan huruf wawu Maka tanwin kasrah lebur atau masuk ke wawu Disertai dengung Jadi ini bukan bayitin Tapi bayitiu sambil tahan Ada dengung Dengungnya dari mana? Dengungnya dari tanwin Oleh karena itu disebut dengan Naqis ya Tidak sempurna Masuk huruf pertama ke huruf kedua Di sini ada hukum alif lam Namanya alif lam syamsiyah Karena alif lamnya bertemu huruf syamsiyah Yaitu huruf nun Maka alif lam tidak dibaca Atau diidgamkan langsung Nah mana alifnya? Alifnya itu kan sebetulnya hamzah wasolnya Mana hamzah wasolnya? Ada hamzah yang dibuang Karena kemasukan lam dengan harokat kesrah Lamjar Linnasi Nunnya ini hukumnya gunnah musyadadah Karena nun bertajdid Maka cara bacanya dengung Tahan bunyi dengungannya kurang lebih Dua harokat Linnasi Namantobi'i Karena ada alif Yang didahului baris fathah Maka cara membacanya Panjangkan nunnya dua harokat Lam ini alif lam syamsiyah Karena alif lamnya bertemu huruf syamsiyah Yaitu huruf lam Kenapa huruf syamsiyahnya lam? Karena kalau ada huruf bertajdid Artinya terdiri dari dua huruf yang sama Begitupun dengan huruf lam Kalau ada lam bertajdid Itu terdiri dari lam syamsiyahnya lam Lalu mana alifnya? Sama seperti yang tadi ya Alifnya dibuang Tapi ini tetap hukumnya Alif lam syamsiyah Lalladzi Dhi matobi'i Karena ada yak sukun Sebelumnya kasroah Karena ada Karena yak sukun sebelumnya kasroah Maka dibacanya itu Dhalnya panjang dua harokat saja Lalladzi bibak katamubah Ba hukumnya mad asli atau matobi'i Karena ada baris fathah tegak Di atas huruf ba Maka cara membacanya Ba panjangkan dua harokat Mubarakau Ronya dibunyikan secara tafhim Karena rohnya berbaris fathah Maka bacanya tebal Pangkal lidah dinaikan Mubarakau Berikutnya ada Idhagambi gunnah Karena tanwin fathah Bertemu dengan huruf waw Maka tanwin fathah Lebur ke huruf waw Disertai dengung Jadi bukan mubarakan Tapi mubarakau Masuk dan tahan Mubarakau Wahudal Wahudal Disini ada Idhagambi lagunnah Karena ada tanwin fathah Yang bertemu dengan huruf lam Maka tanwin fathah Lebur ke huruf lam Bukan wahudan Tapi wahudal Tekan ke lam Tanpa dengung Jadi gak usah ditahan Kalau ini ya Wahudal Nah ini baru jawaban Untuk pertanyaan Hari kemarin Ini hukumnya apa? Ini hukumnya Alif lam Komariyah Karena alif lam Ketemu huruf Komariyah Yaitu ain Maka bacanya jelas Lalu mana alifnya Atau hamzah wasolnya Hamzah wasolnya Dibuang karena Kemasukan lam Jar Lam dengan harokat Kasrah Lil'a Amad asli Karena ada baris fathah tegak Di atas huruf ain Maka bacanya panjang Buah harokat Lil'a Lam Min Mad'arid li sukun Karena ada Maltobi'i Bertemu dengan huruf Yang disukunkan Karena waqaf Maltobi'inya adalah Ya sukun Yang didahului Kasrah Kemudian huruf Yang disukunkannya Adalah huruf nun Maka kalau berhenti disini Boleh dipanjangkan Mimnya Dua Empat Atau enam harokat Tapi harus konsisten Dalam sekali Bacaan A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Lalladhi billahi minash shaytanir rajim Lalladhi bi bakkata mubarakan Wahudan lil'alamin Oke pertanyaan untuk hari ini Coba sebutkan nama hukum Dari yang saya tandai ini Nama hukumnya apa Sebabnya bagaimana Dan bagaimana cara membacanya Sadakallahu'l'azim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih